Intro Selamat saraf Mirsa, kembali bersama saya di Firaizaw Tayana di acara Radar Berita Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menyebut Indonesia secara de facto sudah menuju ke endemi COVID-19 Muhajir menegaskan kondisi itu sudah berdasarkan berbagai indikator data-data penyebaran virus COVID-19 di Indonesia diantaranya angka kasus aktif positivity rate, tingkat opensi rumah sakit, dan angka kematian yang rendah Tak hanya itu, Muhajir mengutip survei internal yang dilakukan Kemenko PMK 18 Rumah Sakit DKI Jakarta pada bulan Februari 2022 Riset tersebut menunjukkan angka kematian COVID-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14 Saat ini kematian paling tinggi dikarenakan sakit kanker, kemudian disusul oleh pneumonia dan pneumonia non-posifik Meski kasus COVID-19 membaik, Muhajir tetap meminta masyarakat tetap waspada dan berhati-hati mengingat kasus meninggal dan terjangkit juga masih ada Transisi pandemi ke endemi ini dipertaruhkan setelah libur lebaran Idul Fitri tahun ini Bila pasir Idul Fitri tidak ada tambahan kasus signifikan, maka COVID-19 di Indonesia akan segera menjadi endemi Berita selanjutnya, harga daun jeruk naik drastis sejak Ramadan dan menjelang hari Raya Idul Fitri sentuh Rp100.000 per kilogram Komisioner KPAI Retno Listiarti mengawasi aturan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri yang mengizinkan membuka kembali kantin sekolah dengan kapasitas pengunjung maksimal 75% Aturan dalam SKB 4 Menteri yang ditekan oleh Mendik Budristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut perlu dievaluasi kembali mengingat virus hepatitis akut misterius yang menyasar pada anak-anak menular melalui saluran pencernaan dan saluran pernafasan Dalam kondisi saat ini, Retno menghimbau kepada orang tua agar membekali anak-anak ke sekolah dengan makanan dan minuman dari rumah yang sudah terjamin kebersihannya Tambahnya, untuk mencegah penularan pencernaan, sekolah harus memberikan himauan kepada warga sekolah dan orang tua untuk menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi matang dan tidak menggunakan alat makanan bersama orang lain Kemudian, untuk mencegah penularan hepatitis akut misterius melalui saluran pernafasan warga sekolah dan orang tua harus selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas Baik Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya, Divirai Zaw Tayana dan Segena Kul yang bertugas, pamit untuk diri Selamat sore dan sampai jumpa